Holy Wings sudah minta maaf karena kasus promosi berbau Sarah. Tapi niat gak sih minta maafnya? Netizen bilang permintaan maaf pihak Holy Wings kayak lepas tanggung jawab. Masa nyebut karyawan yang sendiri pake kata oknum? Kan kerjaan anak boy juga atas dasar pengawasan pimpinan. Kedua, Holy Wings pake embel-embel keberlangsung nasib 3000 karyawan yang cari nafkah. Aduh, udah salah segala ada justifikasi gitu lagi. Ini sih sama aja kayak cowok boy minta maaf ke pacarnya. Ayah, maafin aku karena selingkuh. Itu tuh bukan diri aku yang sebenarnya, itu sih si bad boy aku. Kita balikkan lagi ya, demi kelanjutan hubungan kita di masa depan. Tapi setelah nyebut karyawannya oknum, mereka jamin gak akan lepas tangan sama anak boynya yang jadi tersangka. Duh, bingung gak konsisten ternyataannya. Karena permintaan maaf gak efektif, Hotman Paris sebagai investor sampai temui ormas dan tokoh agama. Tapi tetep aja sih Pak Anies bakal tutup 12 gerai Holy Wings di Jakarta. Alasannya, Holy Wings langgar administrasi penjualan alkohol. Izinnya penjualan takeaway, malah dine-in. Nah, dari kasus Holy Wings, kita bisa belajar nih, permintaan maaf itu harus dilakukan sungguh-sungguh. Pertama, sadari kesalahan. Kedua, jangan cari pembenaran. Ketiga, ungkapkan penyesalan. Empat, jangan berlebihan. Kelima, evolusi diri. Dan yang terakhir nih, jangan minta maaf karena keterpaksaan. Aduh, masa pimpinan public relation yang gak ngerti konsep komunikasi dasar sih? Kalau menurut lo, sanksi penutupan 12 gerai Holy Wings udah tepat belum sih? Selamat menikmati.